Amplifier berdaya besar dengan dimensi mungil 20x9,5 cm ini, ketika OCP aktif itu bisa ditandai LED OCP-nya menyala, kemudian LED protect juga akan menyala, otomatis beban atau speaker yang terhubung ke amplifier juga akan terputus. Halo guys, di video kali ini saya akan merakit amplifier UCD2000 atau UCD2K Full Bridge kelas D amplifier. Berikut PCB-nya, PCB ini saya cetak di jlcpcb.com, sebenarnya PCB ini belum fix 100% ya, karena masih tahap uji coba atau tahap trial, dan nanti PCB layout-nya akan saya share secara gratis yang sudah fix, tinggal pasang komponen sesuai label pada PCB. Berikut skema amplifier-nya, amplifier UCD2000 Full Bridge ini didesain oleh bapak Kartino Surodipo, Desain yang simple, sama seperti amplifier UCD1K Half Bridge yang kemarin, sama-sama menggunakan IC LM311 untuk komparatornya. Dan di Full Bridge ini, tinggal dibalik saja input IR-Hack dan Low-In, driver MOSFET bagian output speaker main, dan diberi umpan balik ke rangkaian input komparator main. Amplifier ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Overcurrent Protection, DC Protection, Light Indicator dan Limiter, yang bisa di-bypass atau diaktifkan, serta bisa di-setting limiternya. Berikut untuk PCB layout yang sudah fix, ini sudah saya tambahkan untuk external buffer atau penguat depannya, supaya gain-nya bisa di-set lebih fleksibel, tidak perlu setting gain di rangkaian amplifier-nya. Untuk PCB buffer-nya, ini saya sendirikan, dan saya model berdiri, nanti ada dua versi untuk buffer-nya. Dimensi PCB amplifier-nya ini cukup kecil ya, untuk ukuran amplifier Full Bridge yang berdaya besar, karena menggunakan komponen Full Truck Hole atau tanpa komponen SMD, dengan panjang 20 cm dan lebarnya 9,75 cm. Kalau Full SMD ini bisa lebih kecil lagi ya. Bagi yang kepingin download PCB layout-nya, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. cetak PCB-nya bisa cetak di jlcbcb.com dengan file gerber yang sudah di-download, caranya bisa simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcbcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya, lalu klik order now, setelah itu muncul halaman baru lagi, kemudian klik add your gerber file, pilih file gerber-nya, dan klik dua kali, tunggu file gerber-nya di-upload. Oke, setelah selesai upload, maka akan tampil file PCB layout-nya, ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya, ini untuk dimensi sudah terisi otomatis, kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di jlcbcb juga sudah tersedia warna masking ungu, yang harganya sama dengan warna hijau, ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Nah ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart, kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke lanjut ke perakitan, untuk kemarin-kemarinnya ini saya sesuaikan dengan skema yang sudah fix. Pertama, ini saya pasang dahulu IC LM311, karena saya menggunakan yang versi SMD, IC ini juga bisa menggunakan yang versi DIP8. lanjut pasang resistor dan diode-nya, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. RCR 0202 saya pakai yang versi DY, menggunakan LDR dan LED 5mm warna merah. R-Dummy bisa menggunakan 1kg sampai 2,2k ohm, 2 sampai 3 watt. R-Current Sense R65 R66 saya menggunakan R-Nobel 5 watt, dengan resistansi 0,05 ohm. menggunakan 0,1 ohm juga bisa. kalau terlalu sensitif, nanti settingan UCP-nya ada di R79 2K2. R-SUN R28 dan R70 bisa menggunakan 5,6k ohm atau 6,8k ohm 3 watt, untuk tegangan 90V DC CT. kalau tegangan lebih rendah, R-SUN bisa diturunkan lagi nilainya. induktornya bisa menggunakan core 4cm MS157, kalau saya ini menggunakan core 77443A7, diameter luarnya 4,7cm, dengan jumlah liritan 14 lilit. untuk IC IR2110, saya menggunakan IC SMD yang saya convert ke DIP. sebelum lanjut pasang MOSFET-nya, seperti biasa, saya cek dahulu PWM, apakah sudah sampai di gate MOSFET. untuk cara cek test point-nya, mungkin nanti di lain video. kalau sudah sampai di gate MOSFET, kita lanjut pasang MOSFET-nya, untuk MOSFET-nya ini, saya menggunakan MOSFET IRF-P260N, sebanyak 4 biji. oke lanjut kita coba lagi, ini saya coba injek dengan audio generator, dan ternyata untuk mencapai titik klip, amplitudo input-nya itu lumayan besar ya, sekitar 6V peak-to-peak, baru bisa mencapai titik klip. sehingga akan saya oprek dahulu, untuk menambahkan input buffer, supaya lebih mudah setting gain-nya, tidak merubah gain di amplifier. karena kalau merubah gain di amplifier, nanti speed-nya bisa berubah juga ya, atau speed PWM-nya itu bisa berubah. jadi ini saya tambahkan buffer saja, supaya lebih mudah. untuk PCB yang sudah fix, itu saya sediakan PCB untuk buffernya, ada dua versi ya, yaitu versi premium flat, dan versi yang bottom post, atau memunculkan frekuensi rendah, supaya lebih glare. ini sudah saya tambahkan buffer eksternal, kit PCB yang saya pakai di awal ini, dari kit litna limiter, tapi saya buang bagian input limiternya, kita coba lagi dengan input 1.5V peak-to-peak, amplifier ini sudah bisa mencapai titik klip. sekalian ini limiternya saya set, untuk setting limiternya, bisa diputar trim port R78, semakin diputar ke kiri, maka akan semakin sensitif limiternya, dan kalau terlalu sensitif, amplifier ini bisa cacat outputnya ya, jadi jangan sampai mentok ke kiri, untuk settingan limiternya. untuk settingnya, putar ke kiri sedikit saja, setelah light clip menyala, kalau teman-teman tidak ada oskiloskop, untuk merawang output sinusnya ya, bisa melihat dari light clip. Oke selanjutnya saya pasang headsink, headsink yang saya gunakan ini, lebarnya 10 cm, dengan panjang 20 cm, dan tingginya setengah cm, sudah sangat cukup untuk amplifier ini. Oke ini akan saya coba tes load langsung, dengan dummy load 4 ohm. Bagi teman-teman yang pengen dengar tes musiknya, bisa kunjungi channel saya yang satunya, atau nanti saya sertakan link videonya, di kolom komentar, serta link tes load di 8 ohm. Dan ini saya tes di 4 ohm, OCP atau overcurrent protectionnya, sudah aktif duluan ya, sebelum mencapai titik clip. Protect aktifnya, itu di sekitar 22 ampere. Ketika OCP aktif, itu bisa ditandai, let OCPnya menyala, kemudian light protect juga akan menyala, otomatis beban atau speaker, yang terhubung ke amplifier, juga akan terputus. Karena ini sudah protect dahulu, sebelum mencapai clip, jadi harus disetting ulang ya. Untuk sensitivitas OCPnya, di resistor 2,2 kilo ohm, R79. Untuk menurunkan sensitivitasnya, R79 bisa dinaikkan nilainya, dan sebaliknya, jika ingin semakin sensitif, bisa diturunkan nilai R79. R2K2 ini, akan saya seri dengan R470 ohm, sampai 1 kilo ohm. Oke lanjut lagi ke pengetesan, input dan potensio sudah terpasang, untuk power supplynya, saya menggunakan SMPS, bayi saya lentek, yang 3,5 kW, outputnya 9V DC CT, dan tegangan biasnya 12V DC. Alat pengukurannya, ada voltmeter DC yang warna hijau, untuk melihat tegangan saplai utama, tang amper untuk mengukur keluaran arus, dan voltmeter AC yang warna kuning, untuk mengukur tegangan keluaran, serta oskiloskop, untuk melihat sinyal keluaran amplifier, beban dummy loadnya, ini menggunakan, beban 4 ohm 1000 Watt. input dari audio generator, dengan frekuensi 100Hz, amplitudenya 1,58V peak to peak. Oh iya, PCB yang berdiri warna hijau ini, ini untuk buffernya ya, menggunakan IC dual op-amp, dan tegangan saplai airsunnya, ini terpisah dari saplai komparator. Oke lanjut kita tes load, amplifier UCD 2000, yang PCB masih tahap uji coba. Apakah bisa mencapai 2000 Watt, di 4 ohm, dengan sinus yang mulus, tidak cacat sebelum klip? Oke, langsung saja kita tes. Kita buka volumenya. selamat menikmati. Output tegangannya bisa mencapai 100V AC, dengan arus keluaran 25A. Jadi dayanya yaitu di 2500W RMS secara kontinu ya. Sebenarnya ini belum klip penuh, hanya settingan limiter, light clip saya buat nyala redup. Untuk PSU-nya drop tegangan real main ke ground, hanya sekitar 5V DC. SMPS yang super sekali ya, jauh sekali nih. Satu kit SMPS ini, bisa digunakan untuk satu amplifier, jika digunakan untuk beban 4 ohm, atau bisa dua kit amplifier di 8 ohm, supaya bisa maksimal. Amplifier berdaya besar, dengan dimensi mungil 20x9,5 cm ini, bisa digunakan untuk speaker sub, low atau mid. Target awal UCD 2000 ini, saya perkirakan di 2000 Watt RMS ya. Akan tetapi, keluaran dayanya bisa lebih dari 2000 Watt. Jadi, amplifier desain Pak Kartino yang tergolong masih baru ini, sudah sukses untuk versi trial-nya, dan sudah teruji load test, menggunakan dummy load, dengan sinus yang mulus, tidak cacat, meleot maupun ambier. Dan PCB yang sudah fix, itu nilai komponennya sudah saya perbarui, serta jalurnya juga saya maksimalkan lagi. Bagi teman-teman yang kepengen nyoba amplifier ini, PCB layout-nya bisa di-download, di situs yang ada di deskripsi. Atau nanti saya juga akan jual PCB jadinya, untuk link online shop menyusul ya. Akan saya update lagi di kolom komentar. Serta nanti saya buatkan video test point pengukuran, troubleshooting, dan tips merakit amplifier ini, supaya bekerja dan bisa maksimal. Oke, sekian video UCD 2000 ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.